Meski sempat berpindah haluan, Koalisi Merah Putih tetap buka pintu bagi P3 untuk merapat kembali. Sebelumnya selasa malam, P3 yang kecewa pada KMP menandatangani kontrak dukungan pada Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Merah Putih atau KMP berharap dukungan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ke Koalisi Indonesia Hebat hanya bersifat sementara. KMP masih membuka pintu bagi P3 untuk kembali merapat. Ya tidak ada masalah, kita kan punya hak untuk memilih ya, dan kawan-kawan P3 untuk kali ini memilih opsi untuk berada di sana. Kita sangat memahami, mudah-mudahan segera kembali bergabung lagi bersama Koalisi Merah Putih. Sebelumnya saat pembahasan paket pemimpin dari masing-masing kubu, P3 yang selama ini tergabung dalam KMP memutuskan untuk pindah haluan. Hal ini diresmikan lewat penandatanganan kerjasama di Gunung Parlemen usai rapat internal P3. Dengan rekan-rekan dari Praksi Peri Perjuangan dan Praksi Partai Perjuangan, Praksi Partai Hanur dan Partai Nasdem serta kelompok DPD untuk sama-sama nantinya mengusung pimpinan MPR pada perjalanan datang. Dalam paket Koalisi Indonesia Hebat, P3 mengajukan Hasrul Azwar sebagai Wakil Ketua MPR. Langkah ini dilakukan P3 karena kecewa P3 tidak masuk dalam paket pemimpin MPR maupun DPR yang diusung ke AMP. Dan Liputan melaporkan untuk NET.